Oke guys kita lanjut ke game ketiga ya guys ya antara al-trigx melawan evos Holy dan masih bersama kita lihat aja besok dengan Ustadz Abiyah kaya lazir gantian guys dia pakai barat dan text time dia pakai Roger besok siapa tim yang bisa lanjut ke babak upper bracket dan siapa yang harus turun ke lower bracket B oke satu hero yang seperti biasa di Midland terjadi pertempuran antara magi-magi berkualitas karena ada Minotaur kan kualitasnya bagus sekali tapi ini saya masih heran nih antara Terizla dengan Bennett itu dimenangkan oleh siapa ketika duel satu lawan satu sebenarnya dari segi farming atau laning itu dimenangkan oleh Benedetta yang jadi permasalah adalah Terizla ini bakal kuatnya di teamfight sementara Benedetta nggak bakal semudah itu ya untuk bisa memenangkan teamfightnya nih dia harus benar-benar pinter nyari celah ke linik belakang gimana caranya untuk bisa memberikan demet sebanyak-banyaknya tanpa harus memakan demet yang cukup besar juga itu jadi PR bagi Benedetta yang diambil oleh founder sih betul saya juga melihat di sana Benedetta selalu difus oleh Terizla sampai keturut pun masih dikejar tapi dengan adanya bantuan dari barat apakah ini akan menjadi dua lawan satu tapi belum ya karena disini dibawah mereka berpikir ini strategi apa yang digunakan ini kalau begini seperti biasa maksimal akan dipikirkan sama kali ini kayaknya nih kayaknya ya apalagi itu bawa Ruby Gotland kan jadi harusnya early game udah bisa ngasih crowd kontrol yang cukup repot tapi tidak bisa ada Minotaur tuh karena memang ada Minotaur yang langsung pengecet harus terpaksa ngetrigger flickernya untuk bisa selamat dari sergapan Roger yang bersembunyi di semak-semak betul ini momen yang bagus gimana saya serius-serius sangat cantik gitu nah ini selet langsung turut guys dengan mudahnya apalagi dengan perubahan serigala nya Wani sangat tertebak enggak sih ketika Roger ini bertemu dengan hero empuk macam-macam apa magi atau mungkin Max man itu udah pasti dapat first blood harusnya betul karena tadi juga pas banget ya bentuknya stroberi milik muset di sambut dengan like and pon tapi eh wuuh tekstam ada tertul yang hampir dicuri tapi di belakang atau belum dulu coba untuk meruah semalkan dengan poin kill kedua yang mereka kantong yang dari Goexe menang dari segitu empatnya meskipun mereka merewakan turtle pertamanya abis nah itu dia maksud saya efek airbun dari Minotaur itu hati-hati luar biasa ketika sudah di atas tidak bisa apa-apa lagi airbun Minotaur itu harus diperhatikan oleh Evo Soli perlu dipertimbangkan bahwa ketika ada Minotaur cukup diamankan oleh Ruby dulu harusnya Iya dan barusan kita lihat ada MO Vanded atau Ultimate dari Ruby yang dikombinasikan dengan Flicker tapi pondernya selamat Cyrus keluar dari zona kematiannya dan sekarang lagi-lagi head-to-head antara RV sang Moskov dengan Ruby sebenarnya bakal enak karena Moskov karena Moskov punya range dia bisa kelihatan dulu lajur inisiasi kebelakuan Ivo Soli member jenisnya langsung tumbang guys ya di eksekusi di area mid lane dan bahkan inflasi kegiatan coklat 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 tipis banget tipis banget lo itu eh eh memberikan back upannya begitu tepat walah kenal lagi tadi dikasih sih tidak bisa guys Matilda udah pasti mati tambahan tidak bisa selamat satu tukar satu guys ya langsung jungle ini kita biarnya Roger ini asasin atau Fighter ya cukup mengganggu sekali dimana kalau udah mempermainkan jungle apa Max man ya Max man Fighter nih Roger nih kalau saya lihat ini langsung aja di main Barber tanpa kesana sini tanpa ada haloan apalagi dengan hero-hero musuh yang kalau kita pikir Max man dan juga magi apalagi Benedetta cukup mumpuk menurut saya di hadapan Roger kali ini Iya apalagi ada Ruby juga kan yang membuat Benedetta nya susah masuk tuh Bi kalau dia masuk ke belakang kena bet kena Ruby bakal berhenti dan bakal bisa dipanis nantinya sama Roger yang harusnya Roger sudah snowball ya betul tapi lihat dulu dong dimana ini adalah hero mobile 5 versus 5 Oke Roger ini fokus skill dimana kill semua diambil sama dia hero timnya dia ini kekurangan poin pasti akan susah untuk menyusul daripada musuhnya itu loh Oke jadi tetap baik lagi ini lima lawan lima nggak bisa Roger doang yang bersinar gitu ya ketika Roger bersinar sendiri yang lain tidak jadinya kan percuma ibarat satu lawan sembilan ini wajibu remolnya dan sekarang nih terlalu kedua memang akan dipersiapkan lagi perbedaan wuwe yang sudah dikantar dengan itu tersebut telah teks tanya yang dapet disekstam tapi lihat sabetan dari yang sobat waduh tetep banyak buset tepat sekali ke dalam tubuh diserobain mil tapi mau vending kira-kira dikantar berhasil mengeksekusi balik gila gali sih bisa itu teksan juga nggak tinggal diam ya dia loncat kedua area pertahanan dari alter ego X dan sekarang seperti yang menuju ke area atau tertarut midlane mencoba dimaksimalkan dengan 4-6 tersisa dengan dengan donna love King tapi lagi-lagi asap tepat tinggal colek aja turun bisa gila gesee itu teksan hampir aja guys dipaksa untuk pulang ke daerah base Wah ini akan bisa menjadi dimana moskop menjadi korban selaku kalau begini terus nih Wah itu kena dua tetes saya udah sekarat ya biar betul tapi moskop masih bisa kabur karena memang dari segi hero musuh pun tidak mungkin tidak mau rakus disini langsung ditunggu saja apalagi kalau kita lihat dari lazir belum mendapatkan foil film sama sekali dimana ini kurang snowball nya harus farming lebih banyak lagi untuk mengungguli jangga lawan yaitu Roger Roger disini cukup berbahaya udah dapet kelima di menit ke enam jalan ya Iya liat bedanya goldnya Roger 24400 sementara lain sir ini masih 2800 setengahnya kurang ya setengah kurang makanya bener-bener se-snowball itu untuk roger dari teks tam ini dan harusnya roger dari game Wow rogernya ternyata nggak build karena skypiercer di itu bikin item tanda hybrid Iya tanda belt sama war Axe waduh salah satu bingung juga kita draft dari itemnya ini akan buat apa nirel jernyai ini dia nih pertandingan yang cukup sedih sudah tetesan dari tempat itu cukup mengganggu dan dimana kita disini diikutin oleh tekstam tekstam dengan barat menggunakan belum ada yang dikeluarkan oleh barat ini sangat fatal sekali dimana harusnya kalau dikeluarkan mungkin dari hero musuh cukup mengganggu tapi tidak dikeluarkan ini berdua meskulat final season waduh lah semati guys terus nice banget langsung mati juga ada setelah itu kebuntal terus welcome yang dikeluarkan akhir menangkap tekstam tapi masih tidak menghindar keren banget bisa gunakan serta guiding win Wow misi penyelamatannya sukses B tidak terlebih kalau jual-jual romper ya gimana sudah pakai ruby tapi nampaknya ini bukan ngetrol tapi ini adalah strategi dimana mengecoh moskop ya harus akan kalau moskop itu kan sulit ya imbangi dengan ruby tanpa mengalami kesulitan moskop dengan mudahnya dihadapi ruby disini itu benar-benar malah membuat Alter Ego X yang sulit ya karena crowd kontrolnya jadi banyak loh mereka membawa ruby gold lane bawa terizla juga dan gak hanya itu Parshah ini bisa memberikan burst damage dan juga CC efek ketika feather aistraknya kena gitu karena Alter Ego X dan Ivos Holy mereka sekarang memimpin dari kendalinya permainan 4000 gold menit yang ke-7 apalagi Alter Ego kayaknya bakal susah nih untuk bisa mempertahankan Alter Ego mereka memang terlihat ada tekstam yang tertangkap dengan matildanya tapi lagi-lagi empat member Ivo soli mereka siap loh untuk membuka peperangan di area Inertaret sama Vendor berikutnya sepertinya masih coba tahan minan Fiori dua menang minan Fiori Iya konek tekstam waduh-konek sempuran langsung turu guys ya tapi masalahnya di kantongnya otekstam dan lihat mencari target ketiga serbis konek sudah iya langsung dikerjakan terexpos Derealt Ego X dan tekstam ini udah 9 point kill Bi dia bakal 2 digit sementara Gbi wah sulis kali ini salah satu kerugian yang dialami Barat dimana kita melihat kayaknya kalau nggak dapet point kill kayaknya Barat akan menjadi hero yang empuk walaupun berat jadi Barat itu berat ya Bi ya kalau tidak dapat point kill kayaknya dia jadi hero yang empuk walaupun dia sebenarnya keras oke dan wah ini benar-benar Ivo soli menguasai permainan loh betul wah lihat dong Rogernya wah udah tidak bisa di counter dengan menit dibawah 10 dan sudah kill 9 ini mah bisa dibilang setiap menit ngekill 1 nih harusnya nih Iya satu kill per minute yang dikantongnya oleh tekstam dengan Roger ini benar-benar sosok dari eksekutor asli ya karena dari 11 point kill Ivo soli sembilannya Roger betul 90 persen kontribusi terbesar adalah Roger ini adalah potret roger di musuh roger tim sendiri kan aduh bentukannya nggak jelas santai dulu guys ya tapi ternyata ini juga membuat teori dimana Barat nggak 100% 100% win karena dipisahkan dengan Matilda ini betul ternyata malah Matilda yang 100% win ratenya nih betul ternyata yang ternyata kita salah mengira bahwa yang winged ratenya ada barat tapi ternyata mati udah dan wow ini Lord nggak ada gangguan dan alter ego X mereka hanya bisa bertahan dari sergapan macan putih yang sekarang kayaknya udah mulai lebih agresif nih jungle udah nggak dikasih lagi dan mereka akan menyamar ratakan tiga lane pada saat Lordnya mendekat ke bagian base dari alter ego X satu hal yang dibutuhkan oleh alter ego mungkin di sini adalah keajaiban dimana momen blunder daripada Ivo soli Apakah akan menjadi momen blunder atau mungkin justru malah on board dari atas bisa nah ini nih harusnya mereka udah siap ya dengan keuntungan di tangan tekstam dengan Roger nya 10 hampir 10 poin kill bahkan menurut aku ini akan menjadi snowball yang dibutuhkan untuk bisa mencabut jawa dan nama pandat lazir-lazir hampir aja bisa ingat barat itu masih kalau buat divan masih bisa divan segis harusnya harusnya ditangkap dari Ruby meskipun di bagian atas ini masih cukup aman tapi pada akhir-akhir dibuka mendorong manajer menjauh dari Lordnya poskoli mereka masih nggak mau terlalu gegabah lagi-lagi mau pendek yang digunakan gagal yang dikopi oleh Cyrus tapi kali ini nggak ada pasif dari dua best toret memudahkan alter ego X untuk dihancurkan oleh Ivo soli dan sekarang sudah mulai masuk dalam petrinya muset pelafi sesuai dikeluarkan seter bilik nil mencoba bertahan tapi lagi-lagi lukung penelitian penelitian di burka minon furinya gagal dan ya belum ada poin-poin restrikan bahkan feather aistrikan menadinya memendorong mundur alter ego X aja disini ini saya perhatikan keuntungan terbesar terjadi akibat kumet Parsa yang mana areanya cukup luas sehingga musuh ini takut untuk maju ini main mental juga nih nampaknya dari evo soli ini nah sekarang udah nggak ada lagi defense manuver nih di area atas alter ego terpaksa merelakan untuk best red pertama yang dihancurkan oleh Ivo serta mereka ini bakal dikejar lagi pastinya oleh member-member sempurna dari macet putih karena sekarang lima-limanya bergerak secara bersamaan ke area jungle coklatnya nggak boleh terhadap depan karena ingat di mister text amp udah sesakit itu loh apalagi ke arah alter ego dengan bled of despair di tangannya nah ini salah satu strategi mungkin yang harus digunakan oleh alter ego adalah nunggu sampai latin sampai semua item jadi menjadi cukup keras tapi di sini barat ini tidak ada kekebalan sama sekali bahkan di hit oleh ruby pun masih berkurang cukup deras sekali dari hiltnya ya artinya barat ini bukan salah satu hero yang cukup keras tapi lembek walaupun pada dasarnya ini hero tank fighter ya dan masalahnya barat juga dalam kondisi yang tertekan kaget TV ini bakal susah sih apalagi kita lihat juga dari alter ego X belum ada potensi untuk mereka memegang kendali permainan kan mereka punya live game memang ada di area mosok Lord kedua guys ya enggak bebas nih mau farming mungkin Lord penentuan sih kalau yang dapetin evos holy ya juga oleh alter ego X adalah dimana dia mendapatkan ordernya kerennya seandainya mendapatkan lot mungkin keadaan akan sedikit ada perubahan yang minimal dua atau satu turut akan hancur milik evos holy tapi dia menjadi freeload kemungkinan besar dan tidak ada pertarungan hanya menjadi freeload ya tidak ada musuh sama sekali dan dimana lot gratis ini cukup membuat evos holy makin kuat gitu Iya dan wow ini udah game one-sided ya karena evos holy dari segi grab gold berbeda 8000 di atas dari alter ego X Lord demi Lord mereka dapatkan juga dengan member yang masih cukup solid dengan 5 player yang dapet guys tapi Lord enhance bergerak ke arah bagian atas memang sudah tidak ada base turret dari alter ego X di bagian atas tapi evos holy ini kayaknya bakal lagi-lagi ngandelin momentum dari ruby nya piramid God piramid God akan seperti apa I'm offended nya bisa dia lakukan karena memang targetnya lumayan banyak nih dari alter ego X yang ada di bagian depan wah bisa jadi ada pengalaman Fikro roda deman kan beli text time ya yang baru ada di mes malam ini tapi ya lihat sendiri dong dimana Paksa menggunakan ultimatenya waaah stagat coklat seumat ini sudah berusaha dan kayaknya gak kayaknya rata nih kalau kalau saya pikir belum 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 masih amannya meskipun logis sekarang berhasil dieksekusi tapi tadi kita lihat ada yang membuat kopian yang membuat Ivo soli hampir saja mudah-mudahan 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 tapi hanya dengan empat player mampu kau telah lima lho walau serusnya mencoba tanggung set sangat sakit dari rojernya teks pahaya ayah 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 ya udah guys jangan bisa guys gigih guys gila reverse sweep guys ya dan al terikut turun ke lower bracket guys ngeri ya oke lah kita lanjut ke match selanjutnya cuya ini abang-abangannya guys bye-bye